Berceta yang dikenal sebagai kafe kekenian di lantai 2 Lipo Plaza telah dibuka kembali, tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dibukanya Berceta ini disambut antusias pecinta kuliner yang beramai-ramai datang ke sana. Sejak dibuka kembali untuk umum, manajemen Berceta terus memanjakan pengunjung setianya. Berbagai menu makanan super lezat dan varian minuman siap disajikan. Manajer Berceta, Rizka Apriyani, didampingi supervisor Anton Surajah menjelaskan pertama kali buka tanggal 27 Mei dan kita sudah menyiapkan sesuai protokol COVID-19. Dimana outlet kita sudah menyiapkan tempat untuk cuci tangan, ketika tamu-tamu yang datang langsung kita minta untuk cuci tangan. Dan meja-meja sudah kita tandai agar para pengunjung bisa jaga jarak satu sama lain. Kemarin itu pertama kali tanggal 27 Mei dan kita buka kan, itu kita sudah menyiapkan untuk protokol COVID-19. Dimana outlet kita sudah menyiapkan tempat untuk cuci tangan, ketika tamu-tamu itu langsung cuci tangan. Kita juga harus sudah pakai masker, kita juga disini disediakan sanitizer, meja-meja kita juga sudah menyiapkan dari ini. Ya, tamu juga bisa jaga jarak dan nyaman kalau kita bela. Sedangkan untuk bukanya sendiri, Berceta buka setiap jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Dengan adanya jam tambahan ini membuat customer menjadi lebih nyaman. Dengan suasana kozi di Berceta makin lengkap dengan adanya live karaoke. Salah seorang pengunjung, Nina, menilai di Berceta menunya bervarian lengkap. Dari sambal mata ini, ukurannya besar, itu 200 gram. Jadi bisa dinikmati banyak-banyak sambal mata. Terbaru ini ada mojiko. Mojiko. Itu pada saat diminum rasanya segar, karena apa? Pertama, dia mengadu live. Buah, dia ada piaknya. Jadi rasanya sangat segar dan enak dinikmati dengan suasana-susana yang Berceta siapkan. Dan tempatnya juga nyaman. Kalau buat nongkrong, anak-anak muda cocok di Berceta ini. Laporan tim Silampari TV.